Sebuah rumah mewah di Desa Sayati, Kecamatan Marga Hayu, Kabupaten Bandung terbengkalai dan terlihat seram. Adapun rumah ini ternyata dihuni oleh seorang lansias batang kara tanpa adanya listrik dan juga air bersih. Situasi rumah mewah terbengkalai terlihat lebih seram di malam hari. Sebab rumah mewah ini sudah lama tidak ada aliran listrik dan juga air bersih. Penghuni rumah mewah terbengkalai ini sudah sepuh dan juga tinggal seorang diri. Dan bangunan rumah mewah terbengkalai tersebut berada di kompleks Sukamana Indah Blok H, RT6 RW1 Desa Sayati. Rumah tersebut berwarna putih coklat namun kini sudah luntur dan kotor. Halamannya banyak ditumbuhi rumput liar. Dan beberapa bagian rumahnya terlihat rusak mulai dari gerbang garasi, kaca samping yang pecah hingga terdapat genteng yang berjatuhan. Bahkan terdapat pohon besar yang tumbang dan terlihat sudah kering berseder ke rumah bagian sampingnya. Rumah itu memiliki halaman yang cukup luas, berada di ujung deretan rumah di blok tersebut. Namun halamannya kini ditumbuhi tanaman liar, bahkan di tembok rumah pun ditumbuhi tanaman liar merambat. Sehingga rumah mewah dua tingkat tersebut tidak terlihat kemewahannya. Rumah itu lebih terlihat rumah yang seram apalagi jika dilihat di malam hari. Di malam hari terlihat seram karena tidak adanya lampu dan listrik di rumah tersebut sudah bertahun-tahun diputus. Walau demikian, dengan kondisi rumah memperhatinkan rumah ini masih dihuni pemiliknya. Kondisi pemiliknya pun juga terbilang memperhatinkan. Pasalnya di usianya yang sejak ia hidup sepatang kara, menghuni rumah yang cukup luas hingga tidak terurus. Akibat tak memiliki pemasukan, sang pemilik rumah tidak sanggup membayar listrik hingga akhirnya tidak ada listrik yang mengalir ke rumahnya. Bahkan untuk makan sehari-hari ia mengandalkan pemberian dari tetangganya. Tidak hanya itu, suplai air bersih untuk kebutuhannya juga dibantu oleh tetangga. Dia adalah Bu Guritno, 70 tahun, yang sudah puluhan tahun menghuni rumah tersebut. Ketua RT setempat Ade mengukapkan Bu Guritno sudah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1985 bersama keluarganya. Ade menjelaskan rumah Guritno mulai terbengkalai sekitar 20 tahun lalu saat ia dan suaminya keluar dari tempat kerjanya. Ditambah suaminya meninggal dunia. Setelah itu kata Ade rumah ini semakin terbengkalai dan ibu ini ditinggalkan anaknya yang pindah ikut suaminya setelah menikah.